Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kesehatan ya dari Allah subhanahu wa ta'ala nah kita akan sharing kembali tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia terutama di bidang kesehatan oke apa sih definisinya perencanaan ini ya perencanaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam konteks kesehatan adalah proses strategis ya yang dilakukan oleh organisasi kesehatan untuk mengidentifikasi mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ya dengan tujuan ya adalah untuk memastikan bahwa organisasi di bidang kesehatan ini memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat ya dengan keterampilan dengan pengetahuan dan kompetensi yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien tentunya nah bagaimana prosesnya proses perencanaan ini ya melibatkan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan yang pertama langkahnya itu adalah analisis kebutuhan ketanaga kerjaan nah organisasi melakukan evaluasi secara menyeluruh ya bagaimana kondisinya terhadap kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan ataupun masa yang akan datang ya termasuk jenisnya jenis apa saja yang dibutuhkan kemudian jumlahnya berapa dan kualifikasinya seperti apa yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas kesehatan tentunya nah setelah itu yang kedua langkah kedua itu melakukan proyeksi kebutuhan di masa depan nah berdasarkan analisis tersebut organisasi membuat suatu proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dengan mempertimbangkan ada beberapa faktor misalnya mempertimbangkan faktor pertumbuhan dari populasi yang ada kemudian perubahan demografisnya dan perkembangan teknologi kesehatan tentunya yang pada saat ini sangat cepat sekali perubahannya kemudian yang ketiga langkahnya adalah perencanaan rekrutmen dan seleksi nah organisasi mengembangkan strategi untuk menarik dan merekrut individu yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja termasuk melalui penggunaan sumber daya internal dan sumber eksternal yang mungkin ada nanti tinggal memilih mana yang terbaik kemudian yang keempat langkah keempat itu adalah pengembangan karyawan itu sendiri nah organisasi akan merancang program pelatihan dan pengembangan tentunya untuk meningkatkan meningkatkan apa tentunya meningkatkan kapasitas mereka misalnya keterampilan pengetahuan mereka dan kompetensi karyawan yang ada serta untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi apakah cepat lambat yang jelas pada saat ini terjadi secara cepat tentunya di bidang kesehatan kemudian langkah kelima manajemen kinerja organisasi atau lembaga menetapkan sistem evaluasinya evaluasi kinerja yang jelas dan objektif untuk apa untuk mengukur sebesar apa kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi serta untuk mengidentifikasi area pengembangan yang diperlukan yang keenam adalah kompensasi dan penghargaan organisasi merancang kebijakan kompensasi dan penghargaan yang adil dan kompetitif untuk memotivasi karyawan dan mempertahankan talenta yang terbaik tentunya ya sementara yang ketujuh adalah manajemen perubahan organisasi mengembangkan bagaimana strategi untuk mengelola perubahan organisasi dan lingkungan kesehatan yang dinamis yang selalu mengalami perubahan ini serta untuk memastikan adaptasi yang lancar lebih smooth oleh tenaga kerja yang ada jadi adaptasi ini penting dengan tantangan perubahan pada saat ini yang sangat cepat sekali nah perencanaan MSDM ini terutama di bidang kesehatan merupakan komponen penting dalam secara keseluruhan dalam mengatur strategi manajemen kesehatan dengan melakukan perencanaan MSDM yang efektif organisasi kesehatan akan dapat memastikan nantinya bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang berkualitas terlatih dan termotivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik atau optimal kepada masyarakat di sekitarnya ini beberapa hal kemudian kalau kita kaji apa sih tujuan perencanaan ini tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam konteks kesehatan adalah untuk memastikan bahwa organisasi kesehatan memiliki tenaga kerja yang tepat kemudian terampil terlatih untuk mencapai tujuan strategis mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas nah secara spesifik perencanaan MSDM ini mempunyai tujuan yang pertama yaitu kita mengidentifikasi kebutuhan ketenaga kerjaan tujuan utama perencanaan MSDM adalah untuk mengidentifikasi sejelas-jelasnya atau secara jelas kebutuhan tenaga kerja organisasi kesehatan ini termasuk disini yang perlu diperjelas ya diidentifikasi itu jumlahnya kita butuh berapa kemudian jenisnya jenis pekerjaan itu seperti apa kemudian kualifikasi tenaga kerjanya itu seperti apa ya yang diperlukan untuk mencapai apa yang mau dicapai tentunya adalah tujuan organisasi ya kemudian yang kedua mengantisipasi perubahan dan kebutuhan perencanaan MSDM bertujuan untuk mengantisipasi perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan demografis perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini dan perubahan kebijakan tentang atau regulasi tentang kesehatan ini harus diantisipasi semua kemudian yang ketiga mengembangkan strategi rekrutmen dan seleksi tujuan perencanaan MSDM itu adalah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam merekrut dan memiliki memilih karyawan yang memiliki keterampilan pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan ya perencanaan manajemen sumber daya manusia ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ujung-ujungnya dengan memastikan memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang terlatih terampil dan memberikan pelayanan yang aman misalnya efektif dan berkualitas kepada siapa tentunya kepada pasien ya ini ujung-ujungnya juga masyarakat ataupun pasien kemudian yang kelima adalah mengoptimalkan produktivitas dan kinerja nah tujuan perencanaan MSDM ini juga untuk mengoptimalkan produktivitasnya dan kinerja karyawan yang kita miliki dengan memberikan apa yang aktivitas yang kita lakukan yaitu melakukan misalnya pelatihan pengembangan dan dukungan supporting yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang keenam meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan ini timbal balik jangan sampai cuma pasien saja ada timbal balik kepuasan dan kesejahteraan karyawan nah perencanaan MSDM ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan dengan memberikan lingkungan kerja yang aman nyaman yang enak suasananya mendukung semuanya dan mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja dan masalah pribadi ini nanti membuat karyawan kita itu akan lebih produktif nantinya kemudian yang ketujuh mengelola resiko dan biaya tujuan perencanaan MSDM adalah untuk mengelola resiko terkait dengan kekurangan tenaga kerja dan ini bisa terjadi terutama di bidang kesehatan yang menuntut spesifikasi secara khusus ini bisa saja terjadi kekurangan tenaga kesehatan tertentu misalnya yang memang misalnya kalau di ini tenaganya atau di tingkat tataran pendidikannya masih jarang itu bisa saja terjadi kekurangan kemudian turnover karyawannya kemudian biaya perekrutan dan retensi karyawan yang kedelapan mendukung inovasi dan pengembangan organisasi perencanaan MSDM bertujuan untuk mendukung inovasi dan pengembangan organisasi dengan mengembangkan karyawan yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan yang relevan dengan apa tentunya dengan perubahan dan perkembangan serta industri kesehatan yang sangat cepat berubah apalagi ada tantangan penyakit ataupun seperti pandemi kemarin seperti kita kejar-kejaran bagaimana menyiapkan itu semua dengan dengan mencapai tujuan-tujuan ini perencanaan MSDM kesehatan terutama membantu organisasi kesehatan untuk menjadi lebih efektif lebih efisien dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan kesehatan termasuk regulasi yang ada ini juga akan membantu di dalam memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan mencapai keunggulan dalam pelayanan kesehatan oke nah sekarang manfaatnya ya manfaatnya apa manajemen sumber daya manusia ini ya nah yang pertama manfaatnya adalah kontinuitas pelayanan kesehatan dengan mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja perencanaan MSTM ini membantu memastikan ya tidak hanya membantu tetapi juga memastikan kontinuitas pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien nah ini akan mengurangi resiko kekosongan posisi yang dapat mengganggu operasi organisasi operasional organisasi tersebut dan pelayanan kepada masyarakat jangan ada yang kosong jabatan-jabatan terentu atau karyawan yang memang dituntut keahliannya kosong yang berabe nanti bisa berbahaya nanti ya nah yang kedua efisiensi dan operasional dengan mengalokasikan tenaga kerja secara efisien perencanaan MSTM membantu organisasi mengelola sumber daya manusia dengan lebih efektif nantinya nah ini dapat tentunya bisa mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dari organisasi tersebut ya itu adalah manfaatnya perencanaan MSTM ini ya kemudian yang ketiga penyesuaian dan dengan perubahan yang ada tantangan zaman nah organisasi kesehatan sering dihadapkan pada perubahan yang cepat dalam lingkungan kesehatan ya perencanaan MSTM ini memungkinkan organisasi untuk lebih siap ya dalam menghadapi perubahan ini dengan mengembangkan tenaga kerja yang fleksibel dan responsif tidak terkaget-kaget nantinya dengan keadaan yang mungkin banyak sekali tantangan yang bisa muncul di menghadapi kita ya nah yang keempat tentunya peningkatan manfaatnya adalah peningkatan kepuasan karyawan dengan menyediakan peluang pengembangan karir misalnya dan dukungan untuk kesejahteraan karyawan perencanaan MSTM dapat meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan nah karyawan yang puas cenderung lebih produktif yakin itu ya jadi kalau karyawannya sudah senang sudah nyaman sudah enak kerja di tempat tersebut ya cenderung dia akan memberikan produktivitas yang tinggi dan kontribusi positif ya terhadap tujuan organisasi yakin ini akan sangat mensupport ataupun mendukung bagaimana organisasi itu sesuai dengan tujuannya ya kemudian yang kelima peningkatan kualitas pelayanan kalau tadi kepuasan ya sekarang kualitas pelayanan yang diberikan dengan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan terlatih ya misalnya organisasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada pasien ini sudah tentu seperti itu nah ini dapat membantu membangun reputasi positif ya brand image ya organisasi kita dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat nah kalau oh berobat di mana misalnya suatu tempat oh di sana saja ya nah ini terus secara tidak langsung ataupun langsung ini akan meningkatkan ya kepercayaan masyarakat nantinya sekarang tantangan internal dan eksternal di dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia kesehatan ini perencanaan manajemen sumber daya manusia MSDM dalam konteks kesehatan menghadapi tantangan internal ya bisa dan juga tantangan eksternal yang unik tentunya nah berikut ini beberapa tantangan yang pertama kita bahas tentang tantangan internal nah yang pertama ya tantangan kekurangan tenaga kerja ya secara internal ya organisasi kesehatan mungkin mengalami kekurangan tenaga kerja terutama di bidang bidang spesialis yang kritis seperti dokter ataupun perawat khusus ya ini pasti hampir kita dengar di beberapa tempat itu masih kekurangan terutama di daerah kalau di kota mungkin banyak pilihan ya yang ada ya banyak yang bisa kita dapatkan ini tapi kalau di daerah misalnya di provinsi yang gak jauh mungkin tantangannya akan lebih besar di Papua atau di mana ya di pelosok ya yang mungkin itu provinsi bisa juga terjadi pada kabupaten ya ini akan lebih lebih parah lagi tentunya ya apalagi baru pemekaran misalnya ini lebih ini lagi ya lebih sulit lagi yang kedua tantangannya adalah keterampilan dan kompetensi mendapatkan tenaga kerja dengan keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tutupan pekerjaan di bidang kesehatan bisa menjadi tantangan itu sendiri ya terutama dengan cepatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan medis ya mungkin berbagai macam penyakit seperti kemarin ini menjadi pengalaman yang sangat menarik dan menegangkan terutama pandemi covid ini dan kita tidak tahu ke depan seperti apa lagi apakah badai itu akan muncul lagi ya jelas mereka ataupun tantangan ini akan terus muncul tentunya tinggal bagaimana kita menyiapkan SDM nya yang ketiga tantangan internal ini manajemen kinerja mengelola kinerja karyawan kesehatan terutama dalam situasi stres yang jelas stres dan tekanan yang tinggi dapat menjadi tantangan tersendiri memastikan karyawan harus tetap produktif dan terlibat adalah kunci jelas ya berkerja di bidang kesehatan itu bisa menimbulkan stres dan tenaga tekanan yang tinggi karena berhubungan dengan maut ekat maut ini bukan main ini harus diantisipasi nah yang keempat budaya organisasi membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi kualitas dan keamanan pasien dalam lingkungan yang seringkali berubah merupakan tantangan yang signifikan itu tantangan tantangan internal bagaimana dengan tantangan eksternal yang pertama itu peraturan dan kepatuhan nah industri kesehatan memiliki regulasi yang ketat jangan main-main karena berhubungan dengan nyawa dan penyakit terkait dengan keamanan pasien privasi data standar praktik klinis menjaga kepatuhan terhadap regulasi ini bisa menjadi tantangan tersendiri jadi ini yang harus diini yang kedua perubahan demografis dan permintaan layanan perubahan demografis dan pola penyakit serta kebutuhan layanan kesehatan yang berkembang mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan strategi rekrutmen organisasi kesehatan yang ketiga adalah teknologi kesehatan perkembangan teknologi kesehatan seperti telemedicine dan rekam medik elektronik memerlukan keterampilan baru dan investasi yang signifikan dalam pelatihan dan infrastruktur yang harus disiapkan jadi kita lihat di jaman teknologi informasi sekarang ini teknologi kesehatan itu juga berkembang bagaimana dan juga pandemi yang mengurangi kontak antara pasien dengan karyawan juga atau tenaga medis itu diharapkan tidak terlalu intensi itu juga menjadi tantangan bagaimana pengembangan teknologi informasi nah yang keempat adalah persaingan dalam tenaga kerja persaingan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas dalam industri kesehatan seringkali sangat sengit baik di tingkat lokal maupun global bukan berarti nanti di Indonesia ini banyak tenaga dokter perawat dari asing kalau sudah pasar bebas bisa saja banyak dari luar itu yang datang di kita berpraktek di kita dengan ini kan sudah mulai yang terjadi di kita kemudian yang kelima kondisi ekonomi dan keuangan ketidakpastian ekonomi dan tekanan keuangan seringkali membatasi kemampuan organisasi kesehatan untuk melakukan intervensi dalam SDM dan pelatihan ini jadi mengatasi tantang ini membutuhkan strategi perencanaan MSDM yang cermat dan adaptif serta kemitraan yang kuat antara manajemen SDM pemimpin klinis dan pemangku kepentingan lainnya jadi itu beberapa hal yang harus dikuatkan sekarang tantangan internal dan eksternal perencanaan MSDM ini perencanaan sumber daya manusia dalam konteks sehatan menghadapi tantangan internal dan eksternal ini tadi sudah digambarkan yang bisa saja terjadi dan mungkin terjadi di sekitar kita untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat kita sharing ini Fasta Bikul Khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih